Saya Ignacio Suharyo, sekarang saya diberi tugas untuk menjadi Uskup Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2010. Kalau tadi pertanyaannya apakah punya cita-cita jadi Uskup? Yang punya cita-cita seperti itu bodoh. Cita-cita saya satu, saya ingin jadi imam yang baik, itu saja. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Kalau itu berjalan dinamikanya, saya yakin cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pelan-pelan akan menjadi kenyataan. Saya Ignacio Suharyo, sekarang saya diberi tugas untuk di Uskup Keuskupan Agung Jakarta sejak tahun 2010. Sebelumnya saya melayani di Keuskupan Agung Semarang selama 13 tahun. Dan sebelumnya lagi, saya mengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma selama 16 tahun. Sekaligus sebagai formator pendamping para calon pastor. Sekarang saya juga melayani sebagai Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia sejak tahun 2012 sampai sekarang. dan yang paling tidak diketahui adalah keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri yang namanya Ordinariat Militer sejak tahun 2006. Saya ini kan tidak mempunyai kantor ya, jadi rumah saya ya kantor saya, jadi bekerja itu tidak ada jam kerjanya. Tetapi pada umumnya sehari-hari seperti acara para pastor pada umumnya, pagi tentu waktu berdoa, sarapan, bersama-sama dengan teman-teman kami berenam di rumah ini. Jadi makan pagi bisa kadang-kadang bersama-sama dengan membicarakan pekerjaan di meja makan. Sesudah itu setengah delapan selesai kami pergi ke kantor kami masing-masing. Saudari saudaraku yang terkasih, pada hari ini bersama dengan gereja Katolik seluruh dunia, atas kehendak Paus Franciscus mengawali sinode, artinya berjalan bersama-sama. Memimpin ibadah itu pekerjaan saya yang utama ya, tentu dalam rangka melayani umat. Memimpin ibadah dan sekarang sudah mulai lagi saya harus berkeliling ke parogi-parogi di Kuskupanagung Jakarta yang jumlahnya 68. Tugas utamanya memang mengunjungi parogi-parogi. Karena uskup itu kan bahasa, bukan bahasa Indonesia ya mbak ya, itu bahasa asing, artinya penilik. Jadi tugas saya yang paling utama adalah berkunjung kepada umat di parogi yang di Jakarta ini, jumlahnya 68 parogi. Memang betul, saya dulu masih kecil ya, waktu masih sekolah rakyat, waktu itu namanya sekolah dasar sekarang. Saya ingin jadi polisi, itu betul, saya kepengen sekali. Tetapi entah kenapa lah itulah yang namanya pengalaman batin ya. Jalan hidup saya itu selalu dibelokkan oleh, sekarang saya mengatakannya oleh Tuhan ya. Saya ingin jadi polisi, kakak-kakak saya itu dulu pada sekolah calon pastor. Saya eksplisit pernah mengatakan kepada orang tua saya, saya tidak ingin jadi pastor, silahkan kakak-kakak saya jadi pastor, saya tidak. Sampai pada suatu saat, saya ingat betul waktu itu ya hari Jumat. Jumat pertama itu di dalam lingkungan umat katolik itu sangat penting, karena pada hari Jumat pertama ada defusi kepada hati kudus, sembah bakti, kebaktian khusus. Waktu itu saya ingat sebagai anak kecil, saya melayani sebagai anak putra altar. Sesudah Misa di sakristi, kami ganti pakaian di sakristi namanya, itu Romo yang mempersembahkan, Misa itu tanya kepada saya, kamu mau masuk seminari apa enggak? Semenari itu sekolah calon pastor. Tidak mengerti kenapa saya waktu itu mengatakan, saya mau pastor. Kalau sadar saya tidak mau, tetapi ketika ditanya kok saya mau, itu saya tidak mengerti sendiri. Maka Romo itu tanya orang tua saya, diizinkan, ya sudah, sudah lah saya tes ke sana, diterima sekolah di seminari. Jadi, begini Mbak, kalau tadi pertanyaannya apakah punya cita-cita jadi uskup. Yang punya cita-cita seperti itu bodoh. Apalagi cita-cita jadi kardinal. Cita-cita saya satu. Sesudah dibelok-belokkan gitu, saya ingin jadi imam yang baik. Itu saja. Bahwa sekarang saya diberi tugas sebagai uskup. Saya tidak tahu, saya tidak punya ambisi sama sekali untuk itu. Saya hanya berpegang pada keyakinan saya. Kalau saya diberi tugas, apapun itu akan saya jalankan sebaik-baiknya. Itu saja. Waktu saya dianggat jadi uskup ya, kalau boleh terus terang, belum pernah cerita kepada siapa-siapa saya mengenai hal ini. Waktu itu Bapak Kardinal Julius kan jadi uskup di sini. Beliau pas ke Semarang. Waktu itu saya soan beliau di Semarang. Saya mengatakan kepada beliau, Bapak Kardinal, saya tidak mengerti apa-apa tentang keuskupan dan sebagainya. Jawaban beliau itu sederhana. Ini tentu keyakinan iman beliau ya. Dan menjadi keyakinan iman saya. Beliau mengatakan begini. Promo setiap tahapan di dalam kehidupan pelayan di dalam gereja itu membawa rahmat. Jadi ada yang namanya grazia status. Jadi status entah itu imam, entah itu uskup. Jabatan itu memberikan rahmat. Yang membuat orang yang ditunjuk entah sebagai uskup, entah sebagai apa itu, mampu melakukan tugas itu. Itu menenteramkan saya. Nah, waktu itu saya membaca tulisan seorang Kardinal, Kardinal Hume dari Inggris. Dia itu mengatakan begini. Jadi uskup itu gampang katanya. Tulisannya itu. Tinggal modalnya tiga kata. Terima kasih. Baik. Lanjutkan. Modalnya hanya itu. Saya pikir-pikir baik juga dipraktekan itu. Lalu kata tiga itu, tiga kata itu, saya pakai sebagai landasan saya untuk melayani umat. Artinya apa? Artinya dengan kata-kata itu, saya diminta untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Prosesnya waktu itu ya, bulan September, saya ditelepon oleh Nunzio, Duta Besar Fatikan untuk Indonesia. Saya tidak tahu. Tidak ditanya ya. Beliau tertawa-tertawa itu. Menelpon saya, Profesiat Anda diangkat menjadi Kardinal. Saya bingung. Dari mana? Tidak ada kabar. Tidak ada apa-apa. Persiapan-persiapan dengan pakaian-pakaian yang khusus itu. Saya itu orang yang tidak suka dengan segala macam ornamen-ornamen itu. Memakainya pun sudah kiku. Sudah. Waduh gimana ini nanti makainya. Waktu di sana, ya sudah, persiapan upacaranya sederhana sekali. Upacaranya sederhana. Dipanggil memakai pakaian yang resmi itu, pakaian kardinal yang merah. Kemudian dipanggil satu persatu, diberi jincin ini. Lalu diberi, apa, yang namanya suli dew yang merah, kan warnanya merah ya. yang paling berkesan itu saya ketakutan, Mbak. Karena apa? Karena yang namanya, apa ya, perutusan, katakanlah posisi ya, seperti uskup, seperti kardinal itu tanggung jawab moralnya berat sekali. Kalau soal pekerjaan, saya yakin, kalaupun saya sendiri tidak bisa, teman-teman saya banyak, yang mengerjakan tugas-tugas itu, pekerjaan lo ya. Tetapi yang namanya status, itu tanggung jawab moralnya besar sekali. Dan itulah yang paling saya takutkan. waktu itu, di dalam kotbahnya, Paus Franciscus itu berbicara mengenai, dengan istilah, compassion. Compassion. Itu bela rasa. Saya merasa sangat, aduh lah ini di Sekupan Agung Jakarta, sudah 10 tahun dijalankan ini. Dengan kata lain, saya hanya merasa, kalau begitu, arah yang diambil di Keuskupan Agung Jakarta, dengan seboyan tiga kata, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa, itu sudah di jalur yang benar. katedra itu artinya kursi, tempat seorang pengajar duduk, dengan wawenang tertentu. oleh karena itu, gereja ini disebut gereja katedral, karena ada kursinya ini. Nah, yang boleh duduk di situ, itu hanya uskup. Ini warnanya merah, karena saya, sebagai uskup Keuskupan Agung Jakarta, itu seorang kardinal. itu ditunjukkan dengan lambang itu, yang ujungnya itu kan lima. Itu tanda bahwa yang duduk di sini seorang kardinal. Nah, di sini katedral itu disebut gereja induk. Artinya tempat berpaling semua gereja-gereja yang di Keuskupan itu, yang adalah parogi-parogi. Jadi, istimewanya gereja katedral itu, karena di situ uskup merayakan ekaristi, di situ uskup mengajar dengan wibawa seorang uskup, yang berbeda dibandingkan dengan imam. Tapi yang khas seperti ini, di seluruh Indonesia hanya satu, ini. Dan usianya sudah 120 tahun ini, dan belum ada yang diubah. Kita ini sekarang berada di gereja katedral. Dan di belakang sana, itu ada Masjid Istiqlal. Sejarahnya menarik. Dulu, waktu masjid negara itu mau dibangun, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, menurut yang saya dengar, itu diajukan oleh Bung Hatta. Masjid itu didirikan di Tanah Abang. Karena di situ banyak penduduknya, jadi masjidnya pasti dipakai untuk beribadah. Soekarno mempunyai pendapat lain. Di tempat sekarang aja Masjid Istiqlal itu dulu masih kosong. Tetapi Soekarno minta supaya Masjid Istiqlal didirikan di situ, dengan tujuan yang sangat mulia jauh ke depan. Katedral dan Istiqlal yang berhadap-hadapan, itu ingin dijadikan simbol dari hidup harmoni di dalam, di antara warga bangsa Indonesia. Itu waktu Soekarno memutuskan untuk mendirikan masjid itu. Sekarang kalau nanti melihat, antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu dihubungkan dengan satu terowongan, yang oleh Bapak Presiden Jokowi disebut terowongan silaturahmi. Itu juga sangat simbolik. Ini bukan sekedar tempat menyeberang, nanti di bawah tanah yang tempat orang menyeberang itu akan dijadikan tempat edukasi. Edukasi apa? Yang pertama edukasi mengenai semangat kebangsaan. Dan semangat kebangsaan itu dengan sendirinya semangat persaudaraan persatuan. Dan yang kedua adalah sesudah kemerdekaan, diproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Kebersamaan itu di tengah-tengah berbagai macam tantangan mesti dirawat dan dikembangkan. Itulah usaha untuk terus membangun toleransi. Dari satu pihak, kita bersyukur karena bangsa kita itu mempunyai watak yang istimewa, watak toleran. dan watak toleran itu adalah landasannya, yaitu semangat cinta tanah air. Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, jelas sekali bahwa sejak kebangkitan nasional, dilanjutkan dengan sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan dan Pancasila, itu kebersamaan itu menjadi sangat jelas. Dari lain pihak, tidak bisa mengingkari bahwa merawat dan mengembangkan kebersamaan toleransi persaudaraan itu tidak gampang. Peranan Indonesia di dalam dunia internasional. Kita mesti bangga, sekurang-kurangnya saya, kalau ketemu dengan teman-teman dari Eropa, mereka itu heran. Indonesia yang begitu banyak penduduknya, yang begitu beragam, begitu luas wilayahnya, mampu membangun hidup yang harmonis. itu dikagumi. Tanggung jawab sejarah dari seluruh warga negara Indonesia sekarang adalah merawat dan mengembangkan cinta tanah air, merawat dan mengembangkan watak peduli. Yang pertama, semakin beriman. Saya tidak mengatakan semakin beragama ya, karena agama dan iman itu berbeda. Kalau orang sungguh-sungguh beriman, dengan sendirinya, dia akan membangun persaudaraan. Maka kata kedua adalah semakin bersaudara. Dan ketika orang sungguh-sungguh bersaudara, pasti akan muncul dan berkembang bela rasa. Maka yang ingin saya tawarkan untuk kita renungkan dan kita wujudkan adalah semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Kalau itu berjalan dinamikanya, saya yakin cita-cita kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia pelan-pelan akan menjadi kenyataan. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!